Kapan waktunya ganti roller? Hmm, ini pertanyakan yang cukup banyak ditanyain ya karena ya mungkin beberapa orang atau sebagian besar dari kalian itu masih belum tahu kapan waktu terbaik untuk ganti namanya roller ya disini aku nggak spesifik di satu motor ya karena ini berlaku untuk di semua motor entah itu di metiknya Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki dan lain-lainnya yang menggunakan sistem roller oke, disini aku bakal bagi menjadi 3 poin ya dimana ketiga poinnya ini sangat bersenambungan ya, jadi langsung aja kita mulai untuk pembahasannya yang pertama itu ya dari segi data ya ini data dari masing-masing pabrikan yang sudah aku kumpulin dan ini hanya berdasarkan dari rata-rata data ya dimana untuk yang ori pabrikan ya dari Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki itu rata-rata dibilangnya kurang lebih sekitar 20-25 ribu ya kurang lebih aja bisa di bawah itu, bisa di atasnya itu nah, kalau yang aftermarket ya atau kita ngomongin adalah racing atau roller racing ya itu biasanya sekitar 15 ribu sampai 20 ribu ya berdasarkan dari data aja ya kurang lebih ya jadi kita hanya berdasarkan dari hitam di atas putih nah, kalau yang palsu gimana atau yang imitasi atau yang kawih ya nggak usah ditanyakan lagi lah itu pakai bentar aja, pasti tayang yang kedua adalah dari pengalaman memakai ya jujur aja untuk yang ori ya kebetulan aku nggak pernah terlalu concern banget karena ya dari awal aku punya motor NMAX dulu ya yang ini ya itu aku sudah pakai namanya roller racing ya dari kayaknya belum sound pemakaian deh ya mungkin cuma beberapa bulan pakai kemudian sudah diganti yang racing kemudian sampai sekarang pun juga mask gear racing ya jadi aku kurang tahu kalau realnya ya untuk pemakaian secara untuk yang original ya, pabrikan tapi kalau yang aftermarket yang kugunakan dari merek TDR ya itu memang kurang lebih sekitar 15-20 ribu itu sudah ada peang atau penipisan yang cukup signifikan ya dan itu pun juga biasanya kalau aku sudah ada peang dikit ya aku ganti ya aku nggak nunggu sampai peang semuanya tapi ya kalau sudah ada peang sudah ngerasa nggak enak langsung ganti ya itu dari pengalamannya aku tapi kalau pengalaman orang lain yang atau konsumenku sendiri ya itu rata-rata aja itu kurang lebih juga hampir sama 15-20 ribu tapi ada juga yang di bawah 15 ribu bahkan di bawah 10 ribu itu juga ada karena apa? ya sudah pasti faktornya adalah dari riding style maupun juga jalur yang lalui ya idua ini nanti bakal aku bahas di poin berikutnya ya jadi aku nggak bisa pukul rata semuanya bakalan sama ya dari segi pengalaman memakai karena setiap orang sudah pasti akan memiliki bisa dibilang habit yang berbeda riding style berbeda jalur yang berbeda ya pokoknya berbeda semua ya nggak bisa kita pukul rata yang ketiga adalah ini berdasarkan dari riding style dan juga jalur yang lalui ya seperti yang aku bilangin kalau riding style itu juga mempengaruhi ya dimana kalau kalian memakainya yang polos-polosan aja kemudian jalanannya yang datar yang nggak banyak tanjakan atau ya bisa dibilang bukan jalanannya ekstrim jalanan tanjakan yang terlalu nanjak lah bisa dibilang itu biasanya sih bakal mengikuti sesuai dengan data ya perkiraan kurang lebih seperti yang aku sebutkan tadi tapi kalau kalian makainya yang jengatnya nggak kayak mutt mutt kayak gitu ya atau nggak sering yang stopin gue yang mutt mutt pokoknya wah pokoknya kacau lah ya kasar gitu biasanya sih bakalan di bawah 15.000 hingga 10.000 termasuk kalau kalian yang darahnya tanjakan ya itu juga pasti di bawah data ya karena ya sudah pasti kalian makainya itu bakalan gas itu diperbesar karena apa ya ketika kita menanjak itu bakalan melawan gravitasi sudah dipastikan untuk kita membuka gas lebih besar lagi dan pastinya bakalan lebih ekstra lagi jadi bebannya pasti bakalan lebih besar jadi nggak bisa dipukul rata juga ya kalau dari segi pemakaian dan juga dari atau riding style ya atau dari jalur nalui nah itu poin-poin yang bisa aku sampaikan nah bagaimana kalau kita mengetahuinya ya gampang banget sih sebenarnya ya dimana kalau kalian yang pengen tahu kondisi roller alien atau part-part CVT kalian itu sebenarnya adalah ketika kalian ganti oli ya ganti oli kan kurang lebih ya antara 2.000 sampai 2.500 ya itu bisa antara sekali atau dua kali ganti oli ya maksudnya dalam kondisi mesin normal itu yaudah buka aja CVT-nya gitu loh atau biasanya sih diantara 3.000 sampai 5.000 km itu dibersihkan CVT-nya nah itu kalian bisa lihat kondisi roller per CVT dan part-part lainnya yang ada di motor kalian jadi kalian bisa lihat oh ini harus diganti ini nggak ini harus diganti ini nggak seperti itu ya karena pastinya CVT juga pasti ada umurnya dari segi pemakaian nah jadi kurang lebih seperti itu kalau kalian pengen tahu kapan waktunya diganti ya kalau di motorku sih biasanya karena motorku sudah wore up ya itu biasanya diantara ya mungkin 3 ke 4 kali ya kurang lebih ya mungkin diantara di kilometer 3.000 atau 4.000 karena kan biasanya kalau motor wore up itu kan ganti olinya sekitar 1.000 sampai 1.500 ya jadinya ya harap dilihat juga kondisi mesinnya kalau kondisi mesinnya standar ya bisa lebih panjang kalau yang mesinnya wore up itu biasanya diolah lebih cepat jadinya ya service CVT-nya juga biasanya kalian kira-kira aja oke jadi kurang lebih seperti itu untuk kapan kalian waktunya ganti roller ya untuk pemakaian berikutnya ya disini aku bisa bilang roller bukan barang yang permanen bisa awet selamanya pasti ada namanya jangka waktu pemakaian oke jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye